Nah, ini ada lagi-lagi tentang peredaran gelap narkotika nih lor. Jadi, Satres Narkoba Polres Morojambi meringkus AM, 32 tahun, pelaku pengedar obat keras. Pelaku AM diketahui merupakan wargo unit duo Desa Marga Mulia, Kecamatan Sungai Bahar. Dan AM diringkus polisi setelah kedapatan memiliki ratusan butir heimer dan tramadol. Oke, mana beritanya? Ini dia. Satres Narkoba Polres Morojambi meringkus AM, 32 tahun, pelaku pengedar obat keras daftar G. AM diketahui merupakan warga unit duo Desa Marga Mulia, Kecamatan Sungai Bahar. Polisi awalnya menerima informasi terkait peredaran bebas obat keras dari masyarakat, sebelum akhirnya berhasil mengembangkan tersangka tanpa perlawanan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 150 butir pil obat keras daftar G. Berdasarkan hasil keterangan tersangka, obat keras jenis heximer dan tramadol itu didapatkan lewat salah satu aplikasi belanja online. Obat keras heximer dan tramadol itu dibeli tersangka untuk kemudian diedarkan kembali. Akibat perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di setel tahanan Polres Morojambi bersama para tahanan peredar gelap narkoba. Nah yang lebih hafal itu kan dokternya, gitu. Kalau yang saya tahu, kan tramadol ini obat untuk penenang, gitu. Dan dijual pun tidak bebas, karena harus menggunakan resep dari dokter, gitu. Untuk di apotik seperti apa, Pak? Di wilayah Morojambi sendiri, apakah sudah menggunakan resep dokter semua atau bagaimana, Pak? Nah itu, untuk kalau di apotik kan kita melihat ada nggak yang jualan obat seperti ini. Setiap apotik kan nggak ada, bahkan di kota Jambi pun nggak ada. Karena memang harus dokter langsung. Tadi, abung siapa tadi yang bicara di sini tuh, ini kayak seperti orang baru melahirkan, gitu. Nah itu langsung dikasih ini, katanya, ya, katanya untuk peredam nyeri, gitu. Atas perbuatannya tersangka dikenai pasal 196 JU pasal 98 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 4 tahun pidana penjara. Novia Putri Sanjaya, Jack TV, melaporkan. Sub indo by broth3rmax